selamat menikmati ya seperti yang kita ketahui lagi dan lagi tanpa ada henti-hentinya permasalahan mengenai Flora Deniz Flora Deniz masih tetap berlanjut dimana Deniz ya udah biasa sih ya pelan-pelan apa yang dikatakan Deniz itu tidak sesuai dengan janjinya terhadap Sakinah membuat Bu La Usta dan juga Pak Mario pun mereka ribut lagi ribut lagi gara-gara mereka itu membeributkan Deniz dan juga Flora di satu sisi memang Bu La Usta tidak mau jika memang Deniz dan juga Flora itu terus bersama karena Bu La Usta tahu Flora itu ya pasti memiliki niat yang jahat ya memang benar sih apa yang dikatakan Bu La Usta saat ini saat ini memang si Flora itu sudah ada niat jahat lagi ya ingin merebut Deniz seutunya dari Sakinah bener-bener deh gak ada kapok-kapoknya banget emang gak ada konflik lain lagi apa ya selain Flora 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 terus gitu kan jadinya bosen banget gitu loh gede banget tapi kenapa banyak yang nonton juga ya tentu saja disini di Bu La Usta itu begitu sangat marah kecewa campur aduk pokoknya ya dan di sisi lain juga Bu La Usta itu kecewa sama Sakinah Sakinah cuma hanya diam menurutin aja apa yang dikatakan oleh Deniz dan merestui jika Deniz itu menikah dengan Flora jika si Sakinah tidak merestui ya pasti Bu La Usta dan juga yang lainnya bisa menesehati si Deniz tapi Deniz itu saking kegantengan banget atau gimana ya apa sih keunggulan dari Deniz ini ganteng ganteng gak membuat rumah tangga itu harmonis sebenarnya ya dimana Deniz itu memang memiliki banyak sekali kekurangan sebagai seorang suami ya tidak bisa bersikap adil tidak bisa menapati janjinya terhadap istri pertamanya Yanis Sakinah pokoknya selalu saja memprioritaskan Flora 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 terus dalam pikiran Deniz membuat kita ikut-ikutan gerget abis nah sebelum lanjut ke video langkah baiknya bagi kawan-kawan semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini jangan lupa untuk menekan tombol like komen dan juga subscribe lebih dahulu dan jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya kawan-kawan semua tak tertinggal video-video terbaru dari channel ini suatu yang palingnya ya saat itu memang Flora pun memanfaatkan jika Flora itu membuat Deniz itu tidak secepatnya untuk sampai ke rumah Flora akan kembali jahat Flora akan menguasai Deniz dengan cara ya saat ini Flora menginginkan Duku dimana musim Duku itu memang benar-benar langkah tentu saja nanti itu akan kesulitan mencari buah Duku yang ada nanti Deniz sampai rumah malam dan lagi Flora itu selalu membuat gara-gara Deniz itu juga boleh saya pasti akan ribut dimana Pak Mario selalu saja membela Deniz yang sudah-sudah itu jelas-jelas salah selalu aja dibela kan besar kepala banget Deniz benar-benar ketika si Sakina mengatakan tidak nanti dianggap istri yang tidak patuh terhadap suaminya malah justru menghargai keputusan orang lain ya memang Deniz Deniz selalu saja keras kepala benarnya sendiri gitu tanpa meminta perundingan terlebih dahulu selalu saja melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya biarkan saja biarkan Deniz mendapatkan karmanya kesel banget sama Deniz kesel juga sama Sakina bisanya dia menangis dia menangis di pojokan katanya cukur tapi hanya di mulut saja menerima ini semua padahal dalam hatinya Sakina cemburu belum ikhlas berbagi suami munafik banget gak sih ya jelas dan karena memang saat ini ya pulau pun benar-benar curhat kepada si Andrew dan lagi-lagi bertengkar dengan Pak Mario karena Pak Mario selalu saja membela Deniz ya Pak Mario itu sebagai seorang orang tua juga harusnya bijaksana bisa membedakan mana yang harus prioritas dan mana yang enggak padahal kan Flora itu belum menjadi resmi istri dari si Deniz apalagi menjadi istri Deniz ya belum jadi istrinya aja udah dikuasain seperti saat ini wah bener-bener deh bener-bener nyebelin banget gitu loh apalagi Pak Baram pun sudah siuman akan melakukan tindakan kejahatan dengan Bu Sinta lagi untuk mempengaruhi si Flora agar Flora itu kembali lagi jahat udah deh biarin singkirin aja tuh Sakina kesel banget dengan alur ceritanya ya ya biarkan sajalah Deniz sama Flora tau juga Deniz itu kan seorang laki-laki yang pelin-pelan tuh gak bisa mendapatin jeninya juga sebenarnya apa sih yang diunggulin sama Deniz ini yang ada bikin kesel terus-terusan muak banget lihat muka Deniz gak sih ya apalagi lihat muka Flora ya bener-bener deh udah dikasih kesempatan berkali-kali eh malah justru dilakukan kejahatan lagi dan tentunya ya pasti Sakina akan memaafkan kesalahan dari si Deniz eh dan juga Flora lagi kan ngeselin banget ya so bijak banget gak sih munaf banget gitu emang ada seorang manusia se-perfect Sakina itu emang ada ada ya nih Sakina di dunia sinetron bida dari surgamu ya ngeselin banget tau gak sih dan karena memang ya bulu saya tuh terus-terusan merasa curiga dan menganggap jika Flora itu memang tidak mengadung anak dari Deniz jalan satu-satunya memang tes DNA tapi kan waktunya itu sangat lama banget gitu apakah bulu saya bisa sanggup untuk menanti ketika nanti Flora itu lahiran kan masih lama bisa saja tes DNA nya juga ditukar tuh sama si Flora agar ketahuan itu dari anak Deniz kan ngeselin banget ya sedangkan di sisi lainnya ketika si Fadil yang saat itu sudah disingat untuk menyentuh Namira sepertinya Namira akan bisa menerima ketika nanti Fadil itu akan menyentuh Namira bahkan Namira pun gak ketel-gatel sesuai dulunya itu ketika didekatin oleh si Andrew dan saat ini gatel-gatel dengan Fadil jangan sampai Namira itu akan ambil anak Fadil dan ngidam terus-terusan sama Fadil bener-bener bisa gila banget gak sih melihat muka Fadil juga Namira itu cici banget gitu loh kok bisa ya ada manusia seperti Fadil Flora Deniz gitu loh sama-sama ngeselinnya gitu kapan sih mereka itu bisa sadar gitu mendapatkan karma atas apa yang sudah mereka lakukan ya apapun itu mimpin harap kawan-kawan semuanya tetap setia menontonnya meskipun jalan ceritanya yang ngalor ngidul gak jelas banget gitu ya yang dimana muter-muter konflik Flora Deniz Flora Deniz saking keselnya gitu mimpin jadi terbawa-bawa suasana ya dalam menyampaikan review senetron bida dari surga mungkin ya terima kasih mimpin mohon maaf apabila ada salah-salah kata mimpin memitul diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh